Pembesar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyoroti unsulan pemangzulan Presiden Joko Widodo jelang pemilihan umum 2024. Jimli menyebut ide pemangzulan sebagai dinamika yang selalu terjadi pada masa papilu. Usulan pemangzulan terhadap Presiden Joko Widodo jelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 sampai juga ke telinga Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2003-2008 Jimli Asyidiki. Menurut Jimli, ide pemangzulan ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian yang timbul dari ketakutan akan kekalahan dalam kontestasi pemilu. Mantan Ketua Majelis Kehormatan MK yang juga anggota DPDRI ini meyakini pemangzulan Presiden Joko Widodo tidak akan terjadi lantaran pemangzulan membutuhkan proses yang panjang. Jadi memang semakin irrasional, ini adalah tontonan yang sebenarnya bayi-bayi aja gitu. Termasuk di dalamnya ada isu-isu macam-macam. Isu dinasti lah, isu inilah, isu itulah, dan terakhir ini adalah ide untuk pemangzulan. Tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Cuma kalau kita larang, susah juga karena ini sudah emosi. Emosi para pendukung demo lah, mahasiswa dan sebagainya-sebagainya. Jadi ini nanti akan berhenti dengan sendirinya bersamaan dengan persiapan pemilihan umum. Cuma kita sayangkan kalau ini bisa diperkeruh, memperkeruh keadaan. Ini kan bisa mendelegitimasi hasil pemilu yang pemilunya sendiri itu belum terlaksana. Sebelumnya sejumlah aktivis yang tergabung dalam petisi seratus menyampaikan usulannya agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Sebab publik menduga ada campur tangan Presiden di pemilu 2024 dengan memanfaatkan kekuasaannya. Isi seratus menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakjulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh Presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya runtoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum apelah di level bawah untuk melakukan kecurangan. Marakyat dugaan kecurangan pemilu juga muncul dalam diskusi bertajuk Selamatkan Pemilu Yang Demokratis yang diinisiasi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Punawirawan Gatot Nurmantio. Dalam diskusi ini para aktivis dan tokoh menyayangkan demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran seperti masa sebelum Orde Baru. Dimana hanya segelintir orang secara spesifik menyebut keluarga Presiden Jokowi Dodo memanfaatkan segala sumber daya untuk melanggengkan kekuasaannya. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang